Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Ini anda menonton! behaviors scent saya menonton! Pός j хар min buah di chor emang ya! Pak Ah Azh, aku bромah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebentar tiap anak-anakan… Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ...santan kan, si Dungi ipi adek, rosen jolong ya, adek kakak ini, bu. Bantu jolong kakak Maido tolong, nyantong kan. Pada Dungi, imantong, baru bantui Dungi, ngase jolong, Tungkan, tersentuh mara tangan kontuh, tangannya ada. Jadi, terbengong kula lah, si Dungi, huih, nyantong kan, tersenggot tau. Isimada mulai jatuh cinta terus ada. Saya, imada, imada ngauhung pasu, dauguman hancitan lalatya, tersentuh kan. Ngauhung pasu, masa tahun, dauguh, nama, sekanda aning, namun. Tidak. Ini foto apa Uwi? Pernikahan. Ini jatuhnya gimana? Tahun 2008 gitu? 2008, bulan Januari. Jadi awal mulanya kami jumpa itu karena iseng-iseng sama kawan. Jadi dia bilang, Tuhir, itu kan ada cewek, itu yang direbutin orang itu. Kalau bisa kau nanti tak lukan, kami angkat tangan, macung jempol, kata orang itu. Jadi pas berketepatan itu datang tamu, seingat saya itu adalah menteri agama. Jadi awal ceritanya disitulah saya lihat mana orangnya, yang itulah orangnya. Cuma gimana lah, kalau sebagai santri dengan santri hati, kalau di ruang lingkup Mustapawiyah, sangat sulit. Jangan kan mau jumpa ngomong saja nggak bisa. Alhasil banyak sekali yang terjadi, biasanya kan ada daftar-daftar piket yang tertulis. Pada saat saya kelas 7, ternyata udah ada tertulis di samping nama saya. Saya pada saat itu ingat, itu ada nama si Pulan di dekat namamu gitu. Pulan itu siapa? Ini kebilang orang rumah, si Sarni. Di Pulan siapa? Oh, ini si Sarni. Oh, masa siapa yang nulis? Mungkin sudah bisa kita baca, artinya ini mungkin kerjaan kawan-kawannya juga. Kami juga terus melanjutkan hubungan, tapi melalui SMS-SMS-an gitu. Ataupun melalui kawan-kawan. Ujung-ujungnya kami terikat janji pada saat di situ, setelah selesai sekolah, Insya Allah kami akan melanjutkan pernikahan. Itu kan adalah bukit perempuan ya? Iya. Dan di sini wilayahnya laki-laki. Apa yang biasanya laki-laki dan perempuan lakukan di antara itu? Ini jadi jurang pemisah buat mereka? Iya, ini jurang pemisah lah ini. Istilahnya, itu kan ditutup tirai, nggak bisa lagi nampak. Cuman, sesekali yang dekat jendela, tarik tirai lihat ke situ. Istilah ngapsen itu apa sih, Kak? Apa sih? Oh, istilah ngapsen itu adalah mengapel. Artinya, biasanya udah cukup puas seorang santri atau santriwati. Kalau umpamanya dengan kata isyarat. Isyaratnya seperti apa sih? Main tangan. Main tangan. Main tangan, harus itu main tangan. Ya, baik. Orang mana. Biasanya kan ini, yang dipraktekan di SL biasanya kan. Ada ada anak yang biasanya juga bikin pemainnya bentuk love. Love ya kan? Nah, begitu. Ya, begitu. Sudah puas sekali tuh kalau jumpa kayak gitu walaupun nggak kenal orangnya. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah. Kasihi aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Nah, lagi mau aduh 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 kan? Alah senundu dapumain dapum. Aku butuh na marasak saja mau bananku. Ndaputu sasun jintong susuni. Tintong bayau beke-beke kabarnya siang hutakan siang kampung. Bahwasa namai kona jodoh kon maya. Lagi sampai nguruh rap kami cungkin abangnya dah bu ngegoyak saja doranya abangnya maligigi bantong kan. Abangnya nggak ajok perorannya maligigi pada bu. Apa yang ada emang ngartya udah bu sasun jauhnya. Marasak saya dong barangnya ikus abitul adabu tenggapet tanda-tandai. Sobar mahasangani dongat. Hubungan kayak begini pokir sama pantai itu kan banyak ya kejadian kan. Pasti banyak kan kejadian dari dulu sampai sekarang. Nah kalau dipesantin sendiri, kalau dipesantin ke Purba, kalau ketahuan kayak gitu apa sih? Ada sanksi gak sih? Ada satu hal yang bisa kita kasih sanksi dengan hasil kesempatan guru-guru. Bila mana hubungan terjadi seperti itu paling tidaknya itu panggilan orang tua. Dan kita kasih skorsing minimalnya satu bulan jika ketahuan. Apabila lebih parah lagi seperti itu kalau umpamanya ada kejadian dengan hasil kesepakatan itu bisa saja dikeluarkan. Nah diberhentikan secara tidak terhormat. Tapi kejadian itu belum pernah selama saya disini gitu. Kalau Islam memandangnya bahwa Kalau terjadi penemian santri dengan padahat ini wajar-wajar saja. Bahwa diciptakan manusia itu, laki-laki ataupun perempuan berbangsa bersuku untuk ditaaruf. Itu aja. Saling mengenal. Asalkan jangan melampaui batas gitu. Maksudnya melampaui batas? Melampaui batas seperti bertemu tanpa ada mukhrim. Tanpa ada yang menemani aja nabinya gitu. Tanya kan kalau dibilang sama anak-anak bahwa setiap ada perempuan dan laki-laki yang bukan mukhrimnya. Biasanya orang ketiga datang orang ketiga itulah setan gitu. Tanya itulah yang ditakutkan. Kami tidak bosan sebagai guru untuk menenamkan sama anak-anak didik. Bahwa selama pelajar itu ditekankan dimanapun tempatnya. Sesuaikanlah bagaimana posisimu sebagai santri dimanapun anda berada begitu. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!